Pemirsa, seperti yang kami janjikan pada video sebelumnya, bahwa kami akan membahas sejarah kelam bangsa Israel yang pernah tercatat dalam sejarah mengenai hilangnya 10 suku utara Israel setelah penyakulkan oleh bangsa Asyur. Untuk itu, mari kita simak video kali ini, namun harap dukung channel Detektif Sejarah dengan klik subscribe dan like video-video kami. 10 suku utara Israel yang hilang dari kerajaan Israel Utara semenjak penyakulkan kerajaan Israel Utara oleh bangsa Asyur, keberadaan suku ini tidak diketahui lagi. Sekitar tahun 1900 sebelum masehi, seorang Ibrani bernama Yaakub merupakan leluhur bangsa Israel. Nama Yaakub kemudian diganti menjadi Israel. Israel memiliki 12 orang anak, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakar, Dan, God, Asher, Naftali, Yusuf, dan Benjamin. Keturunan mereka lah yang disebut dengan kedua belas suku Israel, disebut juga sebagai anak-anak Israel. 12 suku ini sukses menduduki tanah kanaan. Namun suku Lewi tidak mendapatkan daerah warisan karena mereka adalah suku spesial, yaitu suku para imam. Sementara suku Yusuf dibagi menjadi dua menurut anak-anak Yusuf, yakni Manashe dan Efraim. Demikianlah tanah kanaan dibagi menjadi dua belas bagian oleh orang Israel. Kedua belas suku Israel mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Raja Salomo abad ke-10 sebelum masehi. Namun kerajaan Israel terpecah menjadi dua setelah kematian Salomo. Kerajaan itu adalah kerajaan Israel Utara dengan 10 suku, dan kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda dengan suku Yehuda dan suku Benyamin. Kerajaan Israel Utara beribu kota di Samaria. Sementara kerajaan Yehuda beribu kota di Yerusalem. Sepuluh suku Utara Israel yang hilang berasal dari kerajaan Utara. Pada abad ke-8 sebelum masehi, kerajaan Utara ditaklukkan oleh bangsa Assyria dari Kekaisaran Assyria. Kemudian, sepuluh suku ini ditawan dan dipaksa untuk pergi ke negeri Assyria. Mereka tidak pernah kembali lagi, dan sampai saat ini tidak ada catatan tentang mereka. Kemudian, hal inilah yang disebut dengan sepuluh suku Utara Israel yang hilang. Sepuluh suku ini terbentuk berawal dari perang saudara di waktu pemerintahan Rehabim, anak dari Raja Salomo. Kemudian, mereka melepaskan diri dan membuat kerajaan sendiri, yaitu kerajaan Israel Utara. Pada tahun 721 sebelum masehi, Samaria sebagai ibu kota kerajaan Israel Utara diserbu oleh pasukan Assyria pimpinan Salmaneser V dan dilanjutkan oleh Sargon II. Setahun kemudian, Samaria takluk dan hancur. Sepuluh suku Israel Utara ini kemudian diasingkan dan dibuang ke Khorasan. Sekarang, merupakan bagian dari Iran Timur dan Afganistan Barat. Bangsa Yahudi percaya bahwa suku-suku ini telah hilang dari sejarah. Menurut Kitab 2 Raja-Raja, Kitab 1 Tawarik dan Kitab 2 Tawarik, 10 suku tersebut dibuang ke Halah, Hafar, Sungai Gozan, dan Kota-Kota Madai. Hilangnya 10 suku tersebut disebabkan juga oleh meleburnya keturunan mereka dengan bangsa-bangsa lain di mana tempat mereka pernah dibuang. Namun, kebanyakan peneliti mengatakan bahwa 10 suku tersebut kelihatan ciri-ciri mereka dan terindikasi keturunan 10 suku Utara Israel yang hilang ditemui di beberapa bagian dunia. Seperti di Kashmir, India, Yahudi Kurdi, di Suriah, Irak, Iran, Turki, dan Armenia. India Utara, Yahudi Cohin, di India Selatan, Yahudi Kaifeng, di Tiongkok, Jepang, Nias, Batak, Dayak, Talaut, Sangir, Minahasa, Toraja, Melanesia Sumba, Melanesia Alefuru, Melanesia Papua. Yang terdapat di wilayah Indonesia, Brunei, dan Malaysia. Kemudian terindikasi juga keberadaan mereka di wilayah Amerika Serikat, Ethiopia, Ghana, Nigeria, Afrika Selatan, Anglo-Israel, dan Selandia Baru. Riset ini didasari bahwa orang-orang di atas tersebut lebih mirip dengan 10 suku Utara Israel ketimbang negara-negara yang disebutkan di atas. Sampai di sini sejarah singkat tentang hilangnya 10 suku Israel Utara. Demikian pembahasan kita kali ini. Dukung channel Detektif Sejarah dengan subscribe dan like serta share video-video dari Detektif Sejarah. Dan silahkan beri komentar yang membangun untuk perkembangan channel ini ke depannya. Nantikan video menarik lainnya dari Detektif Sejarah, Perihal Sejarah. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Wassalam.